Cakimin agak problematik, koalisi perubahan akan pecah kongsi begini petang kekuatan pemilih Anies Baswedan. Memasuki September, dinamika politik Indonesia semakin memanas. Jelang pendaftaran calon presiden Cawpres dan calon wakil presiden Cawpres pada pemilu 2024 publik diberikan kejutan tak terduga. Diketahui bahwa pendaftaran Cawpres dan Cawpres ke Komisi Pemilihan Umum KPU akan dilakukan pada Oktober mendatang. Terbaru, Partai Demokrat merasa dianati setelah tersembus kabar bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhayyimin Iskandar alias Cakimin, akan dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden dalam pemilu presiden Pilepres tahun depan. Politik itu memang penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik. Caranya banyak kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga tidak menyangka tindakan mitra politik yang sejauh ini. Seketika isu ini membuat banyak pihak terjengang, musababnya keutuhan koalisi yang selama ini nampak terpilihara akan pecah kongsi. Publik mempertanyakan apakah elektabilitas Cakimin benar-benar bisa mendongkrak Anies Baswedan? Lalu apakah koalisi perubahan yang semula berisi Nasdem, Demokrat dan BKS akan bubar? Apakah elektabilitas Prabowo akan turun? Kemana Demokrat benar-benar akan berlabuh? Dan ragam pertanyaan lainnya. Seolah menjawab pertanyaan publik, ini Partai Demokrat teresmi mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai caw pres di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan usai petinggi Partai Demokrat rapat bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. Merespon kabar merapat yang Muhammad Iskandar jadi caw pres Anies. Lalu bagaimana kabar PKB? Usai PKB merapat ke Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan ketung PKB, Cakimin sebagai calon wakil presiden. Sekjem PKB Hasan Udin Wahid menyambut baik tawaran Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Cakimin. Hasan Udin Wahid mengatakan bahwa PKB menerima tawaran Nasdem untuk berkoalisi. PKB telah bergabung sejak awal dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra. Belakangan Partai Golkar dan Panikot merapat dalam koalisi ini untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs IndroStrategy, A higher level umam yang tidak ikut dalam survei ini potensi kemenangan pasangan Anies-Imin agak problematik. Hal tersebut dilihat karena lemahnya elektabilitas Anies kurang terbantu oleh elektabilitas Cakimin yang belum optimal. Menurutnya Anies dan Cakimin juga jangan berharapan yang akan memperoleh suara dari pengikut Nadatul Ulama atau NU. Dengan kata lain, menurut Hairul, para pengikut NU sudah terlanjur mendukung Prabowo dan sekarang akan sulit untuk diyakinkan mendukung Anies. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.